Di umur 18 tahun Aduh, boleh gak sih? Aku insecure banget lho, umur 18 tahun Dia udah ditawarin kerjaan Sama perusahaan ya, umur 18 tahun Terus saya juga pernah repot Perusahaan es krim, dapet es krim 1 kerdus Oh Stok sebulan? Iya, dikirimin es krim 1 kerdus Bincang seru bareng anak IT yuk Hanya di Talkbox Hai sobat digital, balik lagi sama Minbox Egin Di Talkbox Nah, episode Talkbox kali ini tuh spesial banget Karena Minbox Egin udah bersama Salah satu narasumber yang keren banget nih Dia masih kuliah, speser 3 20 tahun umurnya Udah kerja di 2 perusahaan Coba bayangin ya Udah daripada bertanya-tanya, mendingan langsung aja Kita sambut, ini dia Torik Halo semua Oke Torik, boleh kenalan dulu dong Sama sobat digital Oke, perkenalkan Nama saya Torik Ajit Saat ini saya mahasiswa aktif Semester 3 Di Politeknik Negeri Media Kreatif Jurusan Teknologi Game Saya juga bekerja di 2 perusahaan sekaligus Di perusahaan pertama ini Saya bekerja di bidang Startup ya, aplikasi keuangan Di posisi Aplikasi Penetrasi Tester Officer Dan di perusahaan kedua ini Saya bekerja di bidang Konsultasi Keamanan Cyber Posisi yang sama sebagai Penetrasi Tester Sekaligus, saya juga aktif Sebagai Bug Bunti atau Bug Hunter ya Bug Bunti atau Bug Hunter Di platform program Bug Bunti Dan juga non program Bug Bunti Terus, saya juga di luar pekerjaan saya Dan juga aktif selain Bug Bunti Saya juga menghandle beberapa proyek Yang dimana mencari celaka amanan Atau pen test ya Proyek pen test Di salah satu layanan web App atau mobile ya Gitu sih Kak Oke, sebelum kita bahas tadi Yang panjang kegiatan kamu tadi ya Aku keseng banget kan ya Tapi sebelumnya aku mau tau nih Kamu tuh mulai terjun di bidang IT Itu dari kapan sih? Kalau dari bidang IT sendiri sih Saya mulai dari SMK sih Kak SMK kelas 2 Gue udah mulai tertarik di bidang IT Oke, dari SMK ya Mulai tertarik di bidang IT Kenapa tuh? Gimana ceritanya? Karena memang IT ini kan Saya kan juga dulu jurusan SMK Ini dari teknik komputer dan jaringan ya Yang notabene termasuk IT juga kan Nah, dulu lo sempet tertarik Cuma nggak tersentuh ke cyber security Belum, lebih ke programming gitu sih Kak Terus berarti awalnya suka cyber security Itu gimana sih? Mulik-mulik apa tuh? Kalau dari cyber security ini sendiri sih Saya tertarik karena Dulu kan Apa sih? Saya penasaran gitu kan Sama hacking gitu ya Sama hacking saya penasaran Saya cari tau Cari tau ternyata Ini termasuk lingkup dari cyber security gitu kan Nah, saya pelajari dari cyber security Sampai ketemu dengan Sekarang saya mulai tertarik di bidang IT Yaitu cyber security gitu sih Kak Oke, ada nggak terinspirasi dari kayak Gara-gara nonton film nih Kayaknya jadi hacker keren deh Ada kayak gitu kan? Awalnya juga sempet tertarik Karena saya kan suka ya Sama nonton film ya Saya suka tertarik nih Dari nonton film sih Sebabnya waktu itu ada film yang hacker gitu kan Saya tertarik, saya coba tonton Ternyata ya emang sih seseru gitu kan Seru Saya coba pelajari dah dari situ Oke, kerja-kerja di kegelapan Misterius ya kan Oke Nah, berarti Mulai tertarik di bidang cyber security ya Dari situ Lalu Aku perasaan nih Kenapa udah tertarik di bidang cyber security Tapi kok kuliahnya Malah ngambil game developer gitu? Kalau dari game developer Sebenernya sih saya kecebur gitu Kak Oke Karena dulu pas SMK kan Lulusan SMK Saya bingung nih mau kemana gitu kan Yang notabene dulu Masih awal pandemi ya Karena awal pandemi ini Saya coba nih Beranikan untuk masuk Salesi masuk Perguruan tinggi negeri gitu kan Saya coba masuk Daftar di politeknik Terus saya coba daftar Awalnya saya milih di teknik informatika Kak Nah ternyata di informatika ini Emang ada beberapa mata kuliah Yang ada cyber security nya gitu Kak Ada cyber security nya Ketika saya coba daftar Dan pilihan kedua ini Saya cari sepi peminatnya gitu Kak Yang masih linear lah Sama IT gitu kan Saya cari di game developer Yang sepi peminat Jadi saya pilih di pilihan kedua ini Di sepi peminatnya game developer Dan alhamdulillah sih Saya keterima di game developer Walaupun gak keterima di informatika gitu Kak Awalnya kamu belajar gitu ya Bidang cyber security itu belajarnya kayak gimana sih? Untuk awalnya belajar cyber security ini Waktu itu ya bener-bener otodidak sih sebenernya Kak Wow Otodidak Dari beberapa sumber Yang ada di Search Pencarian ya Search Pencarian gitu Ada beberapa sumber ya Saya pelajari Dan juga Saya ngikut-ngikut komunitas sih Kak Lebih tempatnya Sharing-sharing Agak tertarik Ya saya coba fokusin aja sih Di cyber security gitu sih Kak Oke Memang Ternyata join komunitas itu ngaruh juga ya? Ngaruh Kak Untuk Skill yang dimiliki juga sih Itu untuk perkembangan selanjutnya Oke Torik nih aku mau kasih tau sobat digital dulu nih Kalau kamu belajar di ITbox Itu bisa gabung ke komunitasnya loh Jadi Bisa sharing-sharing juga di situ gitu Dan itu ternyata memang join komunitas itu membantu ya? Betul Kak Membantu banget sih Oke Nah Dan kalau misalnya kan Waktu kamu belajar otodidak sendiri gitu ya Itu Ada mengalami Kepusingan-kepusingan gitu nggak? Kalau dari pusing sih Ada sih Sering nih Paling sering dialami sih Kalau buat Terkadang sering mentok aja gitu kan Apa yang kita pelajari ini Kita kadang nggak paham Terus juga Ngerasa kayak Ah udah stuck banget nih Ya udah Mungkin emang Waktunya emang Belum itu aja ya Bisa lanjut gitu kan Ya udah dari situ Mungkin dari next time Bisa dipelajarin lagi sih Oke Terus kalau misalnya kamu lagi stuck gitu Biasanya nanyanya kemana tuh? Apakah komunitas itu juga? Dari Kalau stuck begitu sih Saya sering baca-baca juga Di beberapa rate up ya Dari beberapa rate up Yang ada di github Atau di Ya kalau pen tester Biasanya di pen tester land Saya juga sering baca Terus juga di komunitas Sering-sering nanya gitu kan Terkendala di mana Gitu sih kak Oke Nah sobat digital Kalau misalnya kamu mau belajar Cyber security di IT box Itu kamu bisa banget Langsung tanya ke mentornya loh Gitu Aku sekilas info ya kak Iya nggak apa-apa kak Oke thanks ya kak Berarti setelah kakak Terjun nih di bidang cyber security gitu ya Berarti udah tau ya Bidang cyber security itu seperti apa Nah menurut kakak Apa sih yang paling menarik Di bidang cyber security? Kalau diri cyber security sendiri sih Yang paling tertarik ya kak Karena saya dari red team ya Saya lebih tertarik di red team sih bener Dari red team dari Karena notabene itu penyerang kan Lebih penyerang Saya juga tipikal orang yang penasaran gitu kan Pengen tau gitu kan Pengen tau juga Dan hausakan ilmu kan Nah dari sisi red team ini sendiri juga Perlu banyak kan Yang ilmu-ilmu yang dibaru Yang mesti dipelajari Nah dari red team juga Nggak cuma red team aja sih Saya juga aktif di pen tester Dan bug hunter gitu sih kak Oke Boleh gak sih ceritain sedikit ke Sobat digital Itu tuh bedanya Apa sih dari segi yang dikerjainnya gitu Kalau dari red team sendiri kan Itu lebih ke rules dari cyber security kan Dari rules cyber security kan Ada blue team, red team dan juga purple team Nah saya ini lebih ke red team sih sebenernya Nah dari red team sendiri itu ada yang namanya pen tester kan Pen tester Pengujian celaka amanan Nah saya di red team ini sebagai pen tester dan juga bug hunter Nah kalau pen tester ini lebih ke perusahaan sih atau company gitu kan Yang menyelenggarakan jasa pengujian celaka amanan Kayak project gitu-gitu sih kak Nah ada nggak cerita bug hunting kamu yang paling seru gitu? Kalau dari bug hunting sih Waktu itu saya pernah nge-report ya Di salah satu program bug bounty yang non program sih lebih tepatnya Di perusahaan Indonesia Waktu itu saya cepat nge-report Dan ternyata pas saya report Si kliennya ini atau perusahaan itu tertarik nih sama saya Dan menawarkan sebuah pekerjaan gitu untuk gabung di perusahaan tersebut gitu Dari segi bug hunting tersebut awalnya gitu sih kak Oke terus gimana tuh kamu terima? Kalau dari saya sih waktu itu saya terima ya Karena saya waktu itu belum ada pekerjaan Saya terima aja sih gitu sih kak Oke dan itu kamu di umur? Di umur 18 tahun Aduh boleh nggak sih? Ini aku insecure banget loh umur 18 Jangan ditawarin kerjaan sama perusahaan ya Umur 18 tahun Lepuk tangan dulu Oke berarti di umur 18 tahun kamu udah mulai bekerja ya? Iya betul Di bidang cyber security Oke Nah selain ditawarin kerja nih di perusahaannya nih Biasanya kan kalau misalnya abis bug hunting itu ada hadiahnya gitu ya Spill dong hadiahnya Paling gede berapa sih? Kalau dari bug hunting sih Dari bug bounty program dan juga non program Biasanya kalau non program saya dapet reward Grupa sertifikat Terus juga merchandise Terus saya juga pernah waktu itu nge-report perusahaan es krim Dapet es krim satu kerdus Oh Stok sebulan Iya Dikirimin es krim satu kerdus Terus juga saya waktu itu pernah nge-report di perusahaan laptop gitu sih Kak Saya dikirimin laptop Terus juga gak cuma itu sih dapet reward Terus juga pekerjaan dan juga ditawarkan jadi project gitu sih Kak Oke berarti gak cuma sertifikat Ditawarin kerja Dapet produknya juga Dapet fee nya ada Oke fee nya bikin luah lumayan gak sih? Lumayan banget sih Kak Nah Menurut kamu Bidang cyber security sendiri nih Terutama yang di Indonesia gitu ya Kayak gimana sih keadaannya gitu? Kalau dari web hacker di Indonesia sendiri sih Banyak sih Kak Kebetulan banyak di Indonesia Cuman emang beberapa orang yang emang gak mau nge-explore dirinya gitu kan Terus juga Dari web hacker sendiri atau hacker ini Kemungkinan dari Indonesia juga kurang merespon gitu sih Kak Kalau orang merespon Tapi kalau dari sisi positif Web hacker ini Melakukan kegiatan yang baik sih sebenernya Kak Karena emang dia berdasarkan etika Berdasarkan etika hacking Melaporkan Menemukan celaka amanan Gak disalah gunakan atau dilakukan tindak kriminal gitu sih Kak Oke Kemarin katanya Tori ikutan lomba ini ya Cyber security tingkat nasional ya? Iya betul Kemarin minggu lalu kalau gak salah Minggu lalu Nah ceritain dong itu lombanya kayak gimana Dan gimana hasilnya? Untuk lomba cyber security ini kan Dari kampus saya Mendaftarkan Kelomba kompetisi mahasiswa teknik informatika Bidang Informatika gitu ya Kak Politeknik senasional Di bidang saya kepilih Sebagai peserta di tim kamanan cyber Dan tim saya ini masuk dari 65 tim yang terdaftar Sebagai 15 tim yang terpilih sebagai finalis Dan kemarin saya berangkat ke Batam untuk finalisnya sih Kak Oke Oke Lalu gimana tuh? Nah dari finalis kemarin Saya Kamanan cyber sih Karena emang kampus saya notabene media kreatif ya Agak kaget aja sih Peserta-peserta yang lain Gimana kampus kok gak ada informatika Tapi bisa ikut gitu Hmm Jadi itu juga nilai plus aja sih sebenernya secara otodidak gitu Ada mahasiswa yang bisa ngeberaniin untuk ikut Nah berarti Ada hal baru lah ya yang bisa kamu dapatkan dari lomba itu ya Nah kamu pernah bikin game apa nih? Kalau game sendiri Waktu itu saya dari semester 1 sih sebenernya sudah disuruh membuat project based learning Dimana kayak syarat kelulusan untuk lulus dari semester 1 ke 2 Nah saya waktu itu ngebuat Bersama tim saya ngebuat game Gamenya ini game console sih Lebih tepatnya kayak game console Bener-bener dari bahasa pemrograman aja Jadi gak ada UI nya Ada gambar-gambarnya Jadi cuman console aja Ibaratnya kayak Tetris gitu Kak Oh Game-game Tetris console gitu sih Waktu pertama kali saya bikin game gitu Mulai dari situ sih Baru pertama kali agak gimana gitu Agak gimana tuh gimana? Gimana ya dalam arti kayak Saya belajar cyber security kenapa jadi game developer? Nah iya jadi Ini gak sih kan kamu tadi awalnya juga memilih jurusan game developer itu Karena masih di bidang teknik informatika gitu kan Nah kamu kan berarti awalnya sebenernya pengalaman kamu tuh lebih banyak di bidang cyber security Lalu kamu masuk ke jurusan game developer gitu kan Ada kayak shock nya gak sih Atau kayak Oh ternyata apa yang saya pelajari dasar-dasarnya udah punya kok gitu? Kalo dari game developer sendiri sih Dasar-dasarnya emang udah ada sih dari segi pemrogramming ya Tapi kalo buat kayak karakter atau animasi yang dipelajari kayaknya sih enggak ada Soalnya di cyber security kan juga enggak ada gitu kan Iya Kreativitas buat media-media kayak gitu kurang sih kalo buat cyber security Tapi kalo dari pemrogramming hampir sama Kayaknya jadi saya lumayan untuk bisa memahami gitu dari game developer Aku pernah denger nih kayak ada kan game developer itu kadang bug nya tuh ngaco gitu ya Misalnya harusnya dia dipencet apa harusnya loncat tapi malah kayak gimana gitu Nah kamu waktu bikin game itu ada gak sih bug-bug anehnya gitu? Kalo waktu bug itu sih semester 2 ya semester 2 kemarin saya juga sama sih bikin proyek game Game ini game alien shorter gitu sih kayak pesawat ya Saya buat game tersebut Nah ternyata game tersebut ketika udah mau dikumpulin tapi banyak bug-bug nya nih Nah yang bikin malesnya perbaiki bug ya karena dari game tersebut sih gitu Kayak tadi tombolnya yang gak bisa digerakin ke kiri gitu-gitu sih kayak Oke berarti itu memang lazim ya ditemukan ya Lazim ya betul, lazim ditemukan Oke dan tapi menyelesaikan si bug nya itu sendiri gitu ya Kamu ini gak sih kayak aduh ngoding aja lah dari awal gitu Atau kayak enggak enggak you pasti bisa dicari lagi you errornya dimana gitu Atau gimana sih cara kamu beresin si bug itu? Kalo dari saya sih biasanya saya coba baca-baca lagi di pencarian gitu Saya baca ada artikel gak untuk memperbaiki bug tersebut gitu Pasti kan karena emang udah informasi juga udah lumayan banyak Coba cari-cari untuk memperbaiki bug tersebut sih Jadi saya bisa memperbaikinya Oke Torik ini dari sini kelihatan anaknya explorer banget loh Ingin tau, suka explore, haus akan ilmu Keren banget loh masih 20 tahun oh my god Oke Torik kalo bisa disuruh pilih bug hunter atau game developer kamu pilih apa? Saya lebih pilih bug hunter Kenapa? Karena emang achievementnya juga pencapaian juga banyak sih Kak Jadi dari reward dan segala macam, recruitment saya lebih aware ke bug hunter sih gitu Torik aku mau tanya lagi dong Kamu pernah gak selama jadi bug hunter gitu ya? Iya Terus udah gitu pengalaman kamu di dalam dunia bug bounty pernah nemu momen apes gak sih? Kalo di bug bounty ya, bug bounty sendiri sering sih lebih nemunya lebih sering nemu apes dari bug bounty program Karena memang dari bug bounty program sendiri kita kan saya kan gak cuma satu saya sendiri kan Tapi kan seluruh dunia gitu kan seluruh dunia apalagi nih forumnya forum internasional gitu Nah dari hapas itu sendiri tuh ketika saya melakukan reporting sebuah celaka amanan di platform tersebut Ketika di report ternyata yang saya report ini levelnya lumayan tinggi gitu Misalnya saya waktu itu nemu hike yang lumayan tinggi ketika saya report ternyata duplikat udah pernah ditemukan gitu Nah yang rugi ini sih itu sih apesnya Soalnya udah nemu susah-susah tapi duplikat gitu udah ditemukan orang lain Wow jadi udah nyari susah-susah tapi ternyata sia-sia gitu ya Itu apesnya ya Tapi selain itu mungkin pernah juga ya tadi kan juga sempat cerita gak diwaro kalo kata bahasa Sundanya mah ya Gak dianggap gak dihiraukan aduh Di otaknya kecampur-campur bahasanya Gak dihiraukan gitu ya sama perusahaan ya apa yang sudah ditemukannya gitu ya Kalo itu juga sering sih ketika saya coba report di perusahaan yang dimana kayak gak ngadain bug bounty Jadi saya report ternyata gak ada aware nya nih terhadap security gitu masih kurang Nah saya coba bimbing nah ternyata dari dia itu sendiri juga masih belum paham kan Ya udah dari situ saya gak bisa memaksakan karena kan itu kita berdasarkan etika Jadi kita gak mau memaksakan bahwa kita harus dapet ini nih dapet ini Enggak perlu jadi yang mending kita udah gak bantu dari dia gak ada respon kita ya udah biarin aja Oke tapi aku jadi penasaran deh seharusnya kan sekarang tuh perusahaan besar apalagi ya Seharusnya udah aware banget ya sama bidang eh sama cyber security ini ya Iya betul Nah kamu kan ada pengalaman tadi gak dihiraukan gitu ya sama perusahaan Itu perusahaan yang udah cukup besar kah atau gimana? Lumayan besar sih dia meranyak dari baru setengah sih setengah besar dia dari perusahaan startup ini Coba saya cari tau ternyata emang gak ada orang security nya Kak Oh Jadi dia bener-bener gak aware nih terhadap security nya Nah dari situ ya udah saya gak bisa memaksakan banget sih gitu Oke oke ternyata masih ada perusahaan yang belum aware sama keamanan cyber ini ya Betul gak Aduh tidak boleh Tidak boleh Lihat nih banyak sekali orang-orang cyber security yang jago nih sekarang Indonesia Salah satunya adalah Torik ya tolong nanti diserang Oke Torik last question nih dari aku Mungkin ada tips buat sobat digital yang mau mulai karirnya nih di bidang cyber security Kalau mulai berkarya ya dari awal saya bener-bener sendiri saya ya Saya berawal dari belajar pemrograman dari nol terus basic banget sih Yang mending kita tahu bahwa cyber security ini kita harus mengenal nih bahasa-bahasa pemrograman yang paling sering kita temuin Kayak misalnya python PHP dan database berupa MySQL Terus kita harus paham juga gak cuma programming tapi kita harus paham berupa network Nah network ini kita juga paling sering kita temuin di cyber security Kayak IP address, modal IP, terus IP kelas A sampai dengan kelas C atau D Terus juga mengenal OSI layer Terus juga gak cuma itu sih kita harus bener-bener paham cara menggunakan sistem operasi Karena memang sistem operasi ini penting nih buat cyber security Kita bakal sering menggunakan sistem operasi kayak Ubuntu atau kali Linux Nah dari sistem operasi itu kita juga harus paham cara menggunakan tools Terus cara menggunakan tools ini bagaimana untuk menemukan celahnya Terus kita harus belajar juga fundamental aja Fundamental cyber security gak cuma programming, network dan juga sistem operasi Kita juga harus belajar fundamental cyber security Dari rahsian datanya, etikanya, terus juga awareness terhadap security sendiri Terus rules nya mengarah kemana aja gitu sih Kak Tips nya daging banget loh Torik Aku dari tadi kayak oh disampai disebutin satu-satu Wah Torik makasih banyak ya udah mau sharing-sharing sama aku hari ini di Talkbox Semoga sukses selalu ya Amin Ditunggu loh infonya siapa tau nanti tiba-tiba Kak aku sekarang udah di lima perusahaan Tunggu ya infonya ya Sama digital makasih ya yang udah nontonin obrolan aku sama Torik di Talkbox episode kali ini Jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan nyalakan notifikasi channel ini Biar kamu gak ketinggalan informasi terpenting seputar dunia IT See you on next video ya Sob Bye Bincang seru bareng anak IT yuk Hanya di Talkbox